Pertempat di Aula Gedung Negara Kabupaten Sumedang, petugas BNN dan Satres Narkoba Polre Sumedang melakukan tes urin terhadap para pejabat daerah yang bekerja di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Sumedang. Tes urin tersebut dilakukan secara mendadak dan dilakukan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Sumedang, BNN dan Satres Narkoba Polre Sumedang. Menurut Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, pemeriksaan tes urin tersebut dilakukan secara mendadak di selas-sela rapat pemerintahan. Tes urin tersebut sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sumedang bersama pihak terkait agar para kepala dinas hingga camat bersih dari penggunaan narkoba. Jika ada yang terbukti dan positif mengonsumsi narkoba, maka akan ada tindakan atau sanksi. Di SKPD, setelah sekretaris dinas dan badan pun diperiksa, ini salah satu ikhtiar kerjasama antara BNN dan Kabupaten Sumedang untuk mencegah penggunaan narkoba di periksa Kabupaten Sumedang. Saya mengharapkan aparat Kabupaten Sumedang ini menjadi teladan tidak menggunakan zat-zat antif yang menggunakan narkotika. Kasatres narkoba Polres Sumedang AKPI dan Wahyudin mengatakan kegiatan tes urin kali ini merupakan yang ketiga kalinya dan dilaksanakan secara mendadak atas inisiatif dari Bupati Sumedang. Tes urin dilakukan agar pejabat di Kabupaten Sumedang terbebas dari pengaruh narkoba. Kalau memang ada diperguna, ada diketemukan mungkin kami serahkan hal-hal ini karena kami bekerjasama dengan BNN dan Dinas Kesehatan serta rumah sakit nanti hasil yang sebenarnya kita akan ada beberapa tahapan dan nanti tahap pertama kita naksanakan tes urin kemudian bila ada positif kita lakukan penyelidikan lebih lanjut apakah betul dia mengkonsumsi atau positifnya itu karena apa dan sebagainya sehingga kami telusuri dan nanti kalau memang diketemukan adanya penyalahgunaan narkoba dan kami serahkan kepada Bupati Sumedang. Dalam pemeriksaan kali ini hasilnya tidak ada satupun pejabat yang positif menggunakan narkoba. Diki Guntara, Bandung TV